Ya oke guys assalamualaikum balik lagi dengan Jaki dan pada video kali ini gue mau membahas demas karena memang sudah lama gue gak update video guys ya dan hari ini tanggal 29 Oktober 2023 baru mulai lagi jadi memang konsisten itu sulit bener-bener sulit guys banyak cobaannya banyak godaannya nah balik lagi to the point saat ini gue mau membahas demas demas ini sudah keluar laporan keuangannya di tanggal 26 Oktober kemarin kemudian 26 Oktober ini kan di hari di hari Kamis ya guys ya kemudian di hari Jumatnya dia turun sekitar 2 poin lah 1,16 persen kenapa turun yang gak dalam padahal kalau kita lihat di IPS kuartal 3 2023 dia hanya 0 dia tidak rugi tapi tidak untung juga kira-kira begitu jadi tidak ada pertumbuhan yang berarti dibanding kuartal 2 2023 simpelnya begini guys demas ini nih guys ya lu bisa lihat guys kita ke penjualan demas ini industri nya adalah penjualan lahan untuk perusahaan ya jadi ada perusahaan yang mau membangun pabrik mau membangun berekspansi gitu ya demas ini menyediakan lahan kemudian dia juga jadi operator kemudian kita ke laporan keuangannya dan itu adalah yang paling besar penjualan lahan untuk industri itu yang paling besar coba kita lihat dia dari total 983 miliar hampir 1 triliun penjualan lahan industri nya itu sendiri 736 nah ini laporan keuangan per tanggal 30 September sekarang kita ke laporan keuangan per tanggal 30 Juni 30 Juni nih guys ya jadi kenapa IPS nya 0 ini lu mana sih ini tanggal nomor 29 karena memang simpelnya penjualan industri nya lahan untuk industri nya itu tidak bertambah ini per tanggal 30 Juni 736 miliar ini 736 miliar apakah ini hal yang buruk ya kalau dikatakan mengecewakan ya tapi risikonya menjual untuk industri di segmen industri beda dengan perumahan dan komersil perumahan dia bertambah tuh guys yang tadinya 175 miliar menjadi 181 miliar komersilnya yang tadinya 43 miliar menjadi 45 miliar bertambah walaupun sedikit tapi industri nya dia tidak bertambah yang tadinya 736 tetap 736 memang gak gampang tapi sekalinya nanti menjual bisa gede gitu loh tiba-tiba nah itu memang risikonya disitu dan ini di kuartal 3 2023 si demas ini lagi terkena risikonya harapannya di kuartal 4 tidak terjadi seperti ini di akhir tahun makanya kalau misalkan lu perhatikan ketika rilis laporan keuangan di hari Kamis di hari Jumatnya demas tidak terlalu jeblok karena ada juga sentimen demas akan membagikan dividen di pertengahan di dividen interim demas ini biasanya membagikan dividen interim dua kali nah ketika nanti demas membagikan kan kita pertanyaannya kan begini kira-kira bagaimana bang dividennya demas gitu ya kalau kita lihat di laporan keuangannya dia itu pertanggal 30 September 2023 cash on handnya dia adalah 948 miliar dengan lembar saham yang berjumlah ya kira-kira 48 miliar lah maka sebenarnya si demas ini memiliki kemampuan untuk membagikan dividen nih guys ya untuk membagikan dividen sebenarnya dia memiliki kemampuan itu 19 per lembar tapi kita kan nggak bisa ya tidak bisa seoptimis itulah kita juga harus melihat potensi terburuknya makanya kalau kita lihat di EPS kuartal pertama 2023 itu dia dapat dapat 3 kalau gue nggak salah 3 kemudian di EPS kuartal 2 2023 dia dapat 9 EPS kuartal 3 kan berarti nolnya nah anggap saja dia nanti membagikan 12 maka kalau misalkan 12 berbanding dengan harga saat ini 171 ya dia masih berpotensi bisa mendapatkan yield itu adalah 7% 7% itu masih bagus guys ini dengan catatan dia membagikan dividen interimnya nanti 12 per lembar ya jangan lupa demas itu selalu membagikan dividen per share itu hampir 100% setidaknya dia di atas 80% lah makanya ini yang membuat investor tidak panik tidak panikan yang holder holder demas nggak panikan apalagi sekarang guys banyak yang nanya gue guys jadi gini bang porto lu gimana bang kemudian gue kasih tau aja sama lu guys ya saham seperti demas di saat seperti ini itu banyak yang megang biasanya kenapa karena di saat banyak saham-saham kebakaran di saat banyak saham-saham ya hampir semuanya turun lah BCA turun, BRE turun, saham-saham yang bagus juga turun Indosemen sekarang di harga 9.300an, 9.400an telkom sekarang ada di harga berapa? 3.500an, sempat menyentuh angka 3.400an jadi di saat banyak ketidakpastian ya saham-saham seperti demas yang bisa memberikan dividen yield di atas 6% di atas 7% bahkan potensi guys ya sekali lagi itu gue sampaikan itu potensinya dividennya gede ya banyak yang ngincer saham seperti demas ini gitu jadi nggak masalah sebenarnya kalau misalkan lu punya sahamnya di harga 168 kemudian lu melihatkan 168, 160, 165 berarti lu posisinya saat ini sedang cuan toh ya nggak ada masalah karena itu memang risiko bagian dari risiko melakukan penjualan lahan industri, segmennya seperti itu tapi harapannya di kuartal 4 makin baik dan lu bisa mendapatkan dividennya juga jadi saran gue untuk demas ini kalau misalkan lu udah punya barangnya, nggak ada masalah, hold aja toh dia dikit lagi juga membagikan dividen kan itu sentimennya dan kalau misalkan lu cut loss gitu ya atau nggak lu mau pergi dari demas gitu melihat IPS-nya kecil di kuartal 3 lu mau masuk ke emiten mana? sekarang banyak yang belum rilis laporan keuangan nah dan ketika nanti rilis laporan keuangan bisa jadi kinerjanya jadi jelek juga gitu ya kuartal 3 2023 belum lagi saat ini USD sedang tinggi-tingginya kalau kata menterinya kita bukan rupianya yang nggak lemah tapi USD-nya yang kuat entahlah seperti apa itu tapi banyak perusahaan-perusahaan yang memiliki hutang liabilitas dalam USD itu nanti bisa berimbas dan mengerus laban bersihnya di kuartal 3 atau kuartal 4 kuartal 4 terutama ya karena kan tingginya baru di beberapa bulan belakangan seperti itu guys jadi sekali lagi demas ini masih layak untuk di koleksi dan ya itu aja mudah-mudahan video ini bermanfaat semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya ini bukan ajakan jual beli gue akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh